Selamat datang di kampung Agat Ratenggaro, Sumba Barat Daya. Ayo, Rata Sumba! Ratenggaro! Bapak Dr. Hari Sungkari, Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Kemanparekan Republik Indonesia. Bapak Wayanedar Mawa, Kandisar Nusantara Provinsi Nusantara Timur. Ibu Novita Hardini. Selamat datang Ibu. Cantik sekali dengan topinya. Dan tentunya Bapak Andi Yuwono, Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Makasih kepada Bupati Sumba Tengah yang juga turut hadir pada acara siang hari ini. Forkopinda, Sumba Barat Daya, Perwakilan Telkomsel Sumba. Para selebritis dan influencer yang sudah hadir dari Jakarta. Ada KFD Jamil, ada Gita Virga, dan ada Marsha. Kita beri teman tangan. Untuk mengawal kegiatan pada hari ini, mari kita selanjutkan. Bapak Kornelius, Kodimete yang telah memfasilitasi kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Bersama kami dari Live In dan Asosiasi Desa Wisata Indonesia yang telah mempersembahkan sebuah kegiatan yang sangat spektakulat untuk memberikan tanah marahku menjadi destinasi wisata dunia. Jadi kami kolaborasi antara Live In dan Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Kita mempunyai sebuah mimpi, bahwa di tengah pandemi yang bertepanjangan ini, parwisata harus tetap bangkit. Parwisata harus tetap hadir di setiap lini dan sendi-sendi kehidupan. Untuk itu, desa wisata dengan momentum yang luar biasa ini, kita harus segera bangkit. Sumba Barat Daya dan seluruh dataran Sumba menjadi lokus yang kita pilih. Kenapa? Karena kami yakin dari tanah ini, parwisata Indonesia akan bangkit seiring yang terbitnya matahari di ufuk timur sana. Hari ini telah hadir seluruh DPD Asi Dewi se-Indonesia dan beberapa DPC Asi Dewi di seluruh Indonesia. Ada dari DPC Asi Dewi Kabupaten Sumenok, ada dari Pacitan, ada dari Sumba Timur, ada dari Bengkulu juga, dan seluruhnya. Kenapa kita harus hadir di sini bersama-sama? Karena desa wisata adalah sebuah destinasi yang harus didorong bersama, yang harus kita kuatkan bersama, dan seluruh stakeholder yang ada harus hadir di sini. Kami berharap negara hadir untuk bagaimana desa-desa wisata di Indonesia bisa bangkit. Pandemi adalah momentum, desa wisata akan bangkit, dan kita akan kembalikan bahwa marwah pariwisata Indonesia berawal dari pariwisata berbasis masyarakat yang berkembangkan. Kami tidak menjadi apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Tanpa hadirnya negara, tanpa hadirnya pemerintah, kampung ini bisa tetap maju. Kita harus bisa bersama-sama dengan seluruh warga, termasuk di Ratinggaru ini, Bapak-Bapak. Jadi sekali lagi, atas nama pribadi dan atas nama ketua umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia, kami sangat membukuhkan uluran banyak hal. Desa wisata tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita butuh portal digital yang bisa menduniakan desa-desa yang ada di seluruh Nusantara ini. Live-in kolaborasi Asi Dewi Membumi adalah sebuah tagline yang menjadi sebuah ruh semangat untuk kita terus mencintai desa kita, dan terus untuk bagaimana desa wisata bisa berjaya dan bisa memarnai industri pariwisata yang ada di Indonesia. Pesan Bung Karno, kita bisa bergaulat dari desa, kita bisa berdikari dari desa, dan kita tetap bisa berkeperibadian dengan budaya desa yang kita miliki. Trisakti adalah sebuah alat dan modal perjuangan untuk kita bangkit dari pandemi yang berkepanjangan ini. Kami dengan live-in Asi Dewi mempersembahkan kegiatan ini hanya untuk karena kami mencintai tanah kita, karena kami mencintai desa kita. Saya bukan siapa-siapa, saya adalah seorang anak desa di Blitar Bung Bung Karno sana di Jawa Timur, yang sama seperti Bapak Ibu semuanya di Ratinggaru ini. Saya mencintai desa saya, sehingga desa saya menjadi sesuatu yang luar biasa, dan desa akan menjadi sebuah rumah masa depan yang akan hidup dan menghidupi selama-lamanya ketika bumi ini masih ada di seluruh dunia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Adat yang saya hormati, dan semuanya yang hadir, saya sekali lagi mohon maaf, mungkin atas nama Asi Dewi, jika kegiatan yang kita helat ini jauh dari sempurna, kegiatan yang kita helat ini mungkin jauh dari apa yang menjadi ekspektasi seluruh yang hadir. Tapi inilah bentuk kongrit, kerja real, anak-anak muda dari live-in yang notabene umurnya di bawah 30 tahun, Bapak. Tapi saya yakin dan saya sangat bangga, ketika Indonesia 10-20 tahun tadi akan diasuh oleh orang-orang muda yang ada di live-in dan Asi Dewi, Indonesia akan menjadi mercusuar dunia melalui desa wisata. Temu tangan untuk desa wisata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam desa wisata, Asi Dewi, Pambumi, Terima kasih, Salom. Sumba ke kancah dunia, bukan hanya Indonesia saja, dan tentunya berkontribusi bersama dengan live-in dan kementerian pariwisata. Namun tidak lengkap rasanya apabila kita tidak mendengar sambutan langsung, mati Sumba, Barat Daya, kami mohon Bapak Dokter Cornelius Kodimete untuk memberikan sambutannya. Ternyata saya dengan beliau ini lebih-lebih senti dari saya. Sampai tiba-tiba dari Bengku sampai ke Sumba ini. Yang saya hormati Bapak Diputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat datang Bapak. Tentu mungkin baru pertama kali injak tanah merapu ini. Dan karena itu, andi kata saja tidak pakai masker, hilip langsung udara ini akan lain rasanya. Akan lain rasanya. Karena apa? Nafas lelur akan ikut terus serta masuk dalam tubuh Bapak Ibu sekalian. Ketua ACDW ini sedaraku datang dari jauh dan selalu mengingatkan bahwa Indonesia merdeka untuk apa? Untuk kita lepas dari kemiskinan, dari desa. Dan seluruh jajaran ACDW tingkat provinsi dan kabupaten yang sempat hadir di tempat ini. Yang saya hormati Ibu Bupati Penanggalek, terima kasih. Rasanya pertemuan dari 2008 atau 2008 di Sumba Barat. Pernah datang di Sumba Barat, tapi belum sempat di tanah sini. Dan hari ini hadir untuk mengenapkan masa lalu. Dan tentu akan membawa cerita-cerita tentang kebahagiaan di masa kini dan masa akan datang. Yang saya hormati, Ponda dan Tio Likin, ini ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Sampai-sampai, mistinya kemaling-maling tidak terhujan. Tapi karena sakit ganteng dan cantiknya mereka, ternyata bawa juga hujan dari langit dan hadir di tempat ini. Yang saya hormati, Korpom Pindah, Kau Bupati Sumba Barataya, ada Bapak Dandim, ada Bapak Kapolres. Terima kasih, Pak Dandim dan Pak Kapolres. Begitu kita dengar, akan ada acara di Rasendara. Satu minggu yang lalu, langsung beliau kerahkan anggotanya untuk melihat pulang, sumbanya adalah tanah meraku. Tanah meraku, dimana-mana dari untung timur sampai kunjung barat, kami punya ritual tentang meluhur. Dan khususnya bagian barat, di bulan Januari, bulan Maret, kami akan pulang ke kampung adat dan memberikan sesajian di atas tubur sambil menjadi jembatan untuk berkomunikasi, minta berkah, minta petunjuk, dan tuntunan selanjutnya untuk semangat hidup di masa-masa ke datang. Menyampaikan terima kasih dan terlalu bangga atas terselenggaranya acara soft launching digital kemasalahan desa wisata di Kabupaten Sumbaradaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.